Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muglizan Al-Fajri NIM 7211-419060 Bahasiswa Universitas Negeri Semarang Pradiakutansi 2019 Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas sedikit tentang Keunggulan kompetitif Dalam sistem informasi Management Baik langsung saja yang pertama Ada perusahaan dan lingkungannya Perlu kalian ketahui Sistem fisik perusahaan Adalah suatu sistem terbuka Yang di dalamnya Menghubungkan antara perusahaan dengan lingkungannya Dan kemudian Perusahaan mengambil sumber daya Dari lingkungan mereka Berupa faktor produksi Kemudian Diolah Dan disalukan kembali Dalam bentuk produk maupun pelayanan biasa Kemudian ada Sistem umum model dari Perusahaan Dapat kalian lihat pada gambar Terdapat Tiga arus sumber daya yang Ada ya Yang pertama ada arus sumber daya fisik Dimana Hal itu meliputi manusia Material Mesin dan uang Kemudian ada Arus sumber daya konseptual Dimana Panah menunjukkan data Informasi dan keputusan Yang berhubungan dengan informasi Di sisi kanan Ada dua arah arus data Dan informasi Yang menghubungkan Antara perusahaan dengan lingkungannya Kemudian ada Mekanisme pengandalian perusahaan Yaitu Sebuah elemen Yang memungkinkan perusahaan Mengoperasikan Sistem lingkaran tertutup Yang diperlihatkan Pada bagian atas Kemudian ada Elemen-elemen lingkungan perusahaan Dimana Terdapat Stakeholders Yaitu Owner Ada Financial Community Ada Supplier Kemudian ada Pemerintah Ada Kompetitor Ada Customers Atau pelanggan Ada Pegawai Atau labor Dan Komunitas Global Kemudian Keuntungan Kompetitif Keuntungan Kompetitif Ini Mengacu pada Penggunaan Informasi Untuk Mempengaruhi Bangsa Pasar Para Buru Berargumentasi Bahwa Perusahaan Menerima Keuntungan Kompetitif Dengan Melakukan Salah Satu Kegiatan Yaitu Produksi Dan Pelayanan Dengan Harga Yang Murah Kemudian Ada Produksi Dan Pelayanan Berkualitas Singgi Atau Mempertemukan Kebutuhan Khususus Dari Segmentasi Pasar Tertentu Kemudian Perlu Kalian Ketahui Bahwa Titik Terpenting Adalah Manajemen Perusahaan Menggunakan Subodaya Fisik Dan Konseptual Untuk Mempertemukan Strategia Objektif Perusahaan Perusahaan Kemudian Rantai Nilai Tenaga Kerja Menurut Michael E. Porter Rantai Nilai Tenaga Kerja Yang Mengumumkan Tentang Rantai Nilai Tenaga Kerja Mengatakan Bahwa Peluang Perusahaan Untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif Terdapat Pada Pembuatan Rantai Nilai Atau Value Change Dapatkan Lihat Pada Gambar Berikut Margin Disini Adalah Nilai Dari Produk Dan Jasa Perusahaan Setelah Dikurangi Harga Pokoknya Seperti Yang Dirasakan Konsumen Perusahaan Tersebut Rantai Nilai Dibuat Dari Aktivitas Primer Dan Pendukung Yang Berkontribusi Pada Nilai Margin Perusahaan Peningkatan Nilai Marginal Merupakan Model Rantai Objektif Kemudian Perusahaan Dapat Menciptakan Nilai Dengan Menampilkan Aktivitas Dimana Tenaga Kerja Menyebutnya Sebagai Nilai Aktivitas Kemudian Ada Supply Chain Management Nah Manajemen Rantai Pasokan Atau Supply Chain Management Terdiri Atas Aktivitas Sebagai Berikut Yang Pertama Adalah Meramalkan Permintaan Pelanggan Kemudian Membuat Jadwal Produksi Menyiapkan Jaringan Transportasi Memesan Persediaan Pengganti Dari Para Pemasok Mengelola Persediaan Bahan Mentah Barang Dalam Proses Dan Barang Jadi Kemudian Melakukan Produksi Melakukan Transportasi Sumber Daya Kepada Pelanggan Melacak Aliran Sumber Daya Dari Pemasok Di Dalam Perusahaan Dan Kepada Pelanggan Kemudian Ada Dimensi Keunggulan Kompetitif Yang Pertama Adalah Keunggulan Strategis Dimana Terdapat Perencanaan Digunakan Untuk Pencapaian Keuntungan Perusahaan Itu Merupakan Keunggulan Strategis Kemudian Ada Keunggulan Takris Yaitu Metode Untuk Menyempurnakan Strategi Dalam Cara Yang Lebih Baik Dibandingkan Pesaing Kemudian Ada Keunggulan Operasional Yaitu Transaksi Dan Proses Harian Yang Memberi Keuntungan Sistem Informasi Dibertajam Dengan Memiliki Kesempatan Terbaik Dari Ketiganya Untuk Meningkatkan Tampilan Perusahaan Pendasar Nah Dimensi Keunggulan Kompetitif Berikutnya Adalah Tantangan Persaingan Global Nah Para Pebisnis Pada Pasar Global Saat Ini Merupakan Perusahaan Multinasional Atau Multinasional Corporation NMC Nah Proses Informasi Dan Komunikasi Yang Berdasar Koordinasi Sangat Penting Untuk Sebuah Perusahaan Multinasional Ini Dikarenakan Skala Dan Penyebaran Aktivitas Bisnis Mereka Yang Was Koordinasi Khususnya Telah Menjadi Kunci Pencapaian Keunggulan Kompetitif Dalam Pasar Global Yang Selanjutnya Adalah Management Informasi Sumber 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 Daya Informasi Perusahaan Terdiri Atas Perangkat Keras Komputer Atau Hardware Perangkat Luna Komputer Atau Software Spesialis Informasi Pemakai Fasilitas Basis Data Dan Informasi Pencapaian Keunggulan Kompetitif Melalui Penggunaan Informasi Menuntun Management Yang Efektif Pada Sumber Daya Ini Hal Ini Dikenal Sebagai Management Informasi Nah Dimensi Informasi Itu Dibagi Menjadi Empat Yaitu Dimensi Informasi Harus Relevan Akurat Tepat Waktu Dan Lengkap Kemudian Yang Terakhir Adalah Perubahan Alamiah Management Informasi Nah Tugas Management Informasi Menghadapi Permasalahan Baru Sebagai Teknologi Baru Yang Dapat Membuat Proses Sistem Translansi Gaya Lama Tidak Terpakai Lagi Kemudian Pengaturan Legacy Sistem Merupakan Salah Satu Masalah Contohnya Mengubah Informasi Berjalan Pada Hadrat Baru Penggunaan Data Multimedia Berarti Bahwa Management Sitra Saat Ini Sebagai Tugas Kedua Yang Penting Untuk Manager Informasi Kemudian Pengetahuan Management Adalah Digunakan Dan Paket Software Digunakan Analis Data Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Dan Pengucapan Kata Yang Kurang Jelas Saya Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh